teori gua, lu inget ga pas di airman 1 kan dia jadi kecil kan? jadi kecil kan? jadi kecil lu terakhir yang paling kecil, yang terakhir apanya? yang terakhir, kan badannya ngius duluan ga sih? terakhirnya tinggal apanya? kepalanya kan? iya ga sih? tol juga anjing teorinya tapi ya lu bener ga? kepalanya terakhir yang kecil? lah berarti jadi modok tol juga kayak gua tapi iya bener, tangannya ya? gua ga liatin pantatnya, gua liat tangannya ya di ending scene-nya ada Dokter Doom ini lebih santai lah ya, ngomongin ini kan kenalin dulu loh, kenalin diri oh iya kenalin aja? si jamet si jamet, gua kevin kevin jaman kevin yulia sartono umur 21 sama kelin lah lu mau gimana? gua bingung anjing never done this before never done this before no 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 never done this before, oke? oke 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 nama umur gua gimana? ragu dikit gua coba ya bagaimana? apa kabar? yaudah lu ini ga kemarin udah nonton ini? trailer black panther 2 trailer black panther 2 enggak, kan di bingung aja lah kayak black panthernya mau jadi kayak gimana sekarang kan meninggal kan? iya iya enggak, Chadwick Boseman di filmnya pun meninggal iya iya gua udah liat kan makanya di trailernya di awalnya kan iya funeralnya iya funeralnya emosinya menurut lu gimana? first impressionnya pas nonton? iya kan Chadwick Boseman udah ilang yaudah emosional lah emosional gitulah emosional ya? tapi second half trailernya gua juga bingung jadi kayak gimana ini? oke mereka kayak ga kaya setelah apa-apa kan iya ini karena baru sih jadi pas gua nonton juga gua ngeliat kayak jujur ya ini trailer martel yang paling gua suka ini buat gua bukan gua sih gak tau ya kenapa bukan buat gua sih karena ini ngapain bener main kistok hahaha 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 oke jadi ga jujur aja gua pas ngeliat trail black panther ini kerasanya tuh kaya wah anjir sinematiknya shotnya iya kan abis dia kayak Doctor Strange juga lah kan mereka kayak main sinematiknya udah banyak kan iya emosinnya lagunya lagunya sih gila no woman no cry Bob Marley gua kata itu apa ga dengar lagu inggris kah? lah itu gila pas emang denger lagu apaan? oh jepang awam ibu jepang doang ga? hahah iya lagunya lagu ini Bob Marley no woman kan yang awalnya no woman no cry gila sedih siapa ya kan kayak pernah denger deh lagunya iya kan karena black panther itu gua sih dapet banget loh kalo gua ya gua sih dapet kaya gua suka banget gitu loh terus lu tau ga itu villainnya siapa? gak tau emang dikasih tau? di komik ada oh gua gak tau deh kayaknya lu tau namor ga? neymor iya the fucking fish guy yes neymor the submariner what the fuck itu neymor lu liat yang di laut yang kayak gini iya iya itu neymor yang itu musuhnya emang kenapa? gak suka gua neymor kenapa tau? aquaman lu suka? gak oh gak suka tapi filmnya lumayan lah filmnya iya film tapi secara hero namor kayak botak gitu nanti mukanya orangnya dirubah gini kalo kita tau di komik neymor itu kan the first mutant tau gak gak tau ya jadi neymor itu gua kira salah kaya Charles atau apa bukan enggak the first mutant itu si neymor sebenernya enggak first appearance mutant oh first appearance karena yang belum tau namor ya namor itu termasuk salah satu superhero Marvel yang munculnya di awal bareng sama Iron Man dan lain-lain dia termasuk yang OG lah sekarang kita taunya yang superhero baru-baru kan dar devil lah siapa tapi sebenernya neymor itu yang paling baru bahkan kalo kita banding sama aquaman yang lebih terkenal aquaman itu setelah ikutinnya neymor ikutin neymor kurang lebih lah neymor itu duluan itu loh anggapnya kaya superman yang duluan nah ini neymor itu duluan sebenernya manusia ikan ya cuman beda kan kalo lu liat disini pakaiannya aztec ga kaya apa sih ga kaya tight baju tight gitu kan ya iya kalo di komik gitu baju tight apa sih hijau kan iya nah kalo di kalo di apa kenapa ini maksudnya 12 menit ya kayaknya storage dulu sedikit 12 menit iya udah ntar pause aja nah terus abis itu itu pakaiannya tuh aztec lu tau aztec ga suku aztec ya tau tau lah suku aztec sama suku maya lu bisa bilang orang black panther juga aztec orang-orangnya kan engga beda lah engga yang tribe yang lain tribe yang lain kayak apa tuh bajunya lu inget ga black panther 1 yaa emang ornamennya begitu-begitu lah ada yang ngulut ga jelas kan ya cuman beda lah ya kan kalo itu aztec tuh emang itu yang si namor itu aztec cuman yang gua bingung kenapa digabungin iya iya kan dia bukan kayak namor kan semestinya iya makanya bingung juga mungkin buat ini ga sih buat apa namanya biar ga ngikutin aquaman kan aquaman lebih terkenal iya kan iya iya aquaman udah duluan dengan kostum lautnya yang begitu apalagi film aquaman nya juga lumayan bagus kan iya serang kayak lu kan tau kan namor gak tau kan nah pasti kalo misalnya lu udah nonton aquaman tau kan pasti kan tau nah terus abis itu lu misalnya liat namor nih pasti liat ikutin aquaman ya kan iya iya pasti kayak gitu marvel dc sel gitu loh iya iya fanboy nya masing-masing lu kalo lu emang fan gue apa? marvel dc lebih ke dc cerita baik kan kayak gua cuman batman sih call dc call dc call dc batman kayak udah orang marah ga apalah biarin lah gua cuman suka batman juga aja tapi iya gua juga suka batman superman gua bodo amat lah nahan bodo amat iya batman keren iya batman keren musuhnya juga keren oke back to the topic ya pasal aquaman tadi ya itu jadi namor itu kalo yang gua baca itu jadi kayak mungkin ya ini digabungin dengan suku aztek cuman gua bingung kan ada scene inget gak scene yang ngelahirin anak dibawah laut bukan dibawah laut sih itu kayak sungai ya sungai kali 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 tapi dibawah laut anjing segelam ya gua tapi itu kayak kayak yang cewek itu kayak lagi ini gak sih itu kayak lagi di penjara gak sih lagi di tahan kan dua cewek kan ya hah eh bukan satu cowok yang kiri itu cowok gua lupa liat kayaknya yang kiri cowok yang kanan cewek iya iya terus lain anak itu udah pasti kita langsung ngomong itu namor ya gak sih iya paling neo lah pasti nah cuman ya kita ngeliatnya dia dilahirin disitu dengan sinematografinya lautnya beda sama dc iya maksudnya kayak ini lebih realistis gak sih itu kayak semua laut itu kan pasti kalau kalau aquaman kayak atlantis lah atlantis lah ya bukan maksudnya kalau aquaman itu kayak secara color gradingnya lebih gelap lah iya maksudnya lebih wonderful gitu lebih beautiful shot paling mereka kan aquaman lebih kayak ke bawah lautnya kan iya kalau ini lebih kayak realistis iya kayak dibawah empang gak sih iya kan kayak gini iya kan bisa dibilang lah kayak gitu iya cuman namor katanya bakal jadi vilain cuman kalau lu tau di si namor ini di komik lu tau gak siapa kalau di komik dia sebenernya dari atlantis sama kayak gua lupa sih gua lupanya dia atlantis cuman makanya sama banget kan sama aquaman dari atlantis juga dia dari atlantis cuman dia mutant Newton kan dan dia itu kayak penguasanya ya atlantis lah jadi dia kayak sama aja kayak aquaman emang jadi kalau misalnya lu tau misalnya di film Doctor Strange Animotive of Madness lu nonton kan ada illuminati iya 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 kan iluminati taca si fantasy core jadi spaghetti jadi tall iya cuman kita lihat illuminati anggota yang disitu beda kan beda kan sama dia beda-beda ya itu kan masing-masing misalnya contoh harusnya kalau di komik ada Iron Man iya sebagai pemimpin Avenger kan iya nomor 2 ada Doctor Strange juga ada pemimpin dari Sorcerer iya kan dia Sorcerer Supreme kan iya nomor 3 ada pemimpin mutant iya kan terus ada namor pemimpin Atlantis oh iya namor yang masuk ya iya namor terus ada juga terakhir satu lagi yang bukannya itu kan bener kan black itu blackball blackball bener kan blackball iya blackball pemimpin inhuman iya gua aja dulu gak tau itu siapa iya blackball tuh pemimpin inhuman gua liat itu sih siapa kayak gua iya jadi blackball tuh pemimpin inhuman nah itu harus kan anggotanya itu nah cuman ya dirubah kan nah rasanya si enamor tuh pemimpin inhuman termasuk salah satu yang digabungin di illuminati itu loh buat jadi ini namanya dia dikologi tapi gara-gara itu mereka mau gara-gara namor kan mereka jadi mau namor nya di musuh black panther aja gua gak tau juga tuh masalahnya kayak napa agak maskin aja kan gini kalo di komik Atlantis itu pernah nyerang wakanda iya iya tau gak tau gak jadi si enamor itu kayak bener-bener bikin wakanda kena tsunami gak tau ya gue ya iya iya jadi gini ceritanya gini namor itu dia jadi kayak kerasukan dark phoenix tau gak sih lu tau dark phoenix nya jadi dark phoenix yang di expand itu kalo misalnya tau ya ya kan semuanya di itu kan iya dimasukin semuanya iya jadi ada beberapa orang semuanya dimasukin jadi jahat jadi full power kan kekuatannya nah itu namor jadi gila jadi gila dia langsung tsunamiin wakanda kan ceritanya gitu kalo di komik kan nah ini kita gak tau nih kenapa nih kenapa dia bisa itu kan banjir kan wakanda kan di trailer kan iya iya kenapa ya dia lu ada ini gak teori ga iya tau namor nya mau aja kali itu iya jahat aja mungkin dia mau nya mereka bikin namor jadi jahat aja kali ini kalo men tapi namor emang di komik kan anti hero semuanya baik anti hero anti hero ya kurang lebih lah emang dia pernah masuk avenger kan lu bilang x-men anti hero juga yaudahlah iya kalo kita bilang sih kayak bilang wolverine anti hero yaudahlah gak lah wolverine nah baik lah cuman emang bunuhin orang ini sih dia juga emang iya iya mau bilang anti hero saya juga ya cuman itu kalo misalnya kita liat black panther si tecalanya mati tapi katanya si black panther ini ini apa namanya matinya karena ikutin sama yang di asli kena penyakit gua juga ketahuan emu ya iya nah ini rumour rumour oh oke lu menurut lu gimana kayak gitu gua kira kayak mungkin black panther abis alam namor kali ya mungkin bisa dibunuh itu kan keren iya keren ya pada kena covid di marvel universe kan aduh tapi cacat banget gak sih enggak sorry ya bukannya gua mencacatkan kematian si Chadwick Boseman gua kita harus kita harus bedain lah buat kayak marvel kan udah kita harus bedain lah yang mana yang real sama yang enggak kayak dia dia lawan Thanos gitu lah iya sebagai real mungkin kasihin aja sebagai real kan ya kita kita hormatin lah dia meninggal karena kanker tapi misalnya di film dia dibuat sama marvel kalau misalnya dibuatnya sama mati karena kanker kan kayaknya gimana gak sih tapi juga kayaknya buat respectin Chadwick Boseman ya respect sih iya tapi jadi enggak iya super hero nya apa ya kalau meninggal karena perang buh kan keren ini kayak bedain fan Chadwick Boseman sama bedain fan marvel sih iya sih iya itu kayak mereka mau respect lah kita masih belum tau sih bahkan di akhir kan semuanya teori doang terus lu pas nonton itu pas lu ngeliat terakhir di ada black panther yang serang iya itu kan siapa kan lu menurut lu impression lu tuh gimana pas ngeliat itu gua kira siapa aja ini black panther nya lagi ini mau siapa lagi black panther aneh menurut lu? gua sebenernya black panther gak ikutin lah komiknya jadi gua gak tau black panther ada siapa aja gua juga sebenernya gak tau ngikutin semisinya kan yang dulu kan bapanya black panther Esu Chadwick iya oh iya jadi menurut lu siapa tuh orang yang terakhir serang di akhir keliatannya sih kayaknya syuri ya tapi karena karena kan tadi sebelum yang apa sih scene yang itunya syurinya kayak mau buat armor lagi gak tau itu buat siapa kan itu bukan syuri bos itu bukan syuri gua kira itu siapa itu bukan syuri lu kalo perhatiin yang gini kan yang gini ya itu aran hart siapa lagi anjing lu gak tau aran hart gua gak tau itu siapa gua pernah denger gua iron hart itu kalo di komik anak magangnya tony star jadi dia emang oh si siapa sih namanya gua juga lupa nama april bukan april yang kulit hitam bukaan oh lu itu yang cowok bukan yang cewe yang ini lu bilang anaknya tony star bukan anaknya bukan bukan anaknya tony star lu bilang apa bukan anak magang anak magang iya jadi dia emang iq nya itu tinggi banget dia pinter banget terus kalo di komik ya dia direcruit sama tony star gitu loh dan dia emang ngefans berat sama si tony star makanya dia pokoknya di end dia jadi superhero namanya iron hart jadi pake armor iron man tapi bentuknya hati gini ini cewe tuh cewe ya cewe ya cewe ya nah kayaknya dirubah disini karena si iron man udah gak ada makanya jadi dia di wakanda nah ini gua gatau kenapa dia kayaknya ya menurut gua seluruh permasalahan yang ada di film ini bakal pusat permasalahan di dia deh menurut gua tony star lagi enggak si anak ini si iron hart ini gua lupa namanya siapa sih itu dia apa ini dia orang wakanda bukan kan harusnya bukan menurut gua sih ya kayaknya kan lu inget gak di film black panther terakhir kan si rumahnya si killmonger yang dulu ruko nya itu dulu ruko nya itu kan dijadikan pusat apa sih penelitian apa sih jadi pusat ini kan bukan orang siapa sih pusat ilmiah gitu lah nah kayaknya tuh nah ini kerja disitu menurut gua ya gak sih masuk gak sih si iron hart ini ini tapi timeskipnya berapa lama juga sih gobiwnya film black panther kita gak tau juga yang kedua ya kita belum tau ya cuman itu itu si iron hart ya cuman sebenernya gak masalah shuri karena kalo menurut gua juga shuri pertama di komik di komik shuri tuh pernah jadi black panther iya kan black panther lama atau bentar doang kayak dia cuman pake kosume doang iya iya itu satu kedua lu liat dari pantatnya hahaha lu kan ingat set gini kan keliatan lu liat gak itu itu cewek gak sih bentuknya tanya kayak tahan slim lah liat gak ya tangannya sih tangannya ya gua gak liatin pantatnya gua liat tangannya hahaha lu sendiri doang paling gak bukan dia gak hari bakal itu pantat cewek ya tuh enggak bukan gak apa lu gak tau pantat cewek bosman gede tau ya hahaha kan dia gak di belakang yaudah pasti yang keliatan lah pantat lah iya kan dari bawah lagi short angle nya bawah lagi tapi ya kayaknya sih cewek tapi itu kayak pantat pantat cowok loh nah eh eh iya gak menurut gua tangannya kayaknya tangannya terlalu slim iya slim sih tangannya slim itu yang gua pikir pantatnya cowok tapi tangannya cewek ini jangan-jangan pantat cowok pantatnya kayak pantat gimana ini banyak tapi 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 banyak yang komentar dan banyak yang berharap dan gua termasuk salah satunya itu killmonger iya aku pikirnya tapi kan semuanya killmonger udah iya udah mati killmonger udah mati tapi aktornya gua suka juga di dalam marvel tidak ada yang mati bener-bener mati iya gak sih asalkan lu lihat ada di screen tapi ada eh tapi dari jauh ya short angle nya jauh loh inget gak yang black pander terakhir eh si killmonger gini iya kan akhirnya kan mereka kan di apa sih di atas bukit batu waktu itu loh akhirnya mereka ngomong-ngomong itu udah kan short angle nya dari jauh ya iya kayak dari belakang bisa aja tapi emang itu badan killmonger kayaknya killmonger lebih berangkat tapi kostumnya killmonger kan ada emas-masa gitu ini ada emas-masa eh emas sama kan nah tapi kalo killmonger sih gila sih epic sih gua suka aktor nya tapi emang dia keren banget gua aku dia keren makanya bakal bagus banget gak sih lu nonton yang what if gak? dia jadi sama ironman kan iya 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 keren itu keren bagus aja ya what if ya cuman itu dia kalo misalnya killmonger bakal keren tapi menurut gua gak terlalu realistis sebenernya kalo realistis suri paling para masyarakat ada yang bilang sih itu mbak ku yang gede mbak ku udah gede banget hanya gak mungkin lah mbak ku gede banget orang ya tapi siapa lagi gitu kan mbak ku ini bisa juga misalnya techala cuman techala sebelum mati kan rakil lagi kayaknya enggak deh kayaknya enggak deh lagian soalnya pake kostumnya gampang gak sih buatnya maksudnya maksudnya mukanya kan gak perlu di ini gak perlu pake CGI tapi kayaknya gak bakal itu sih gak bakal techala ya iya gak mungkin iya ya suri ya okoye kali okoye okoye tadi ada sih banyak jadi kayaknya mungkin enggak ada tapi kalo lu perhatiin di trail black panther itu kan sama kayak di komik sih orang Atlantisnya warna biru kulitnya iya 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 kan tapi kalo di lu liat kalo lagi yang di laut gak yang lagi di laut itu kulitnya gak biru loh kayaknya gara-gara lautnya bukan sih enggak emang gak biru jadinya gua utah warna gua utah warna kayaknya kalo misalnya kita liat dia pas keluar dari airnya baru berubah gitu jadi kulit manusia eh jadi kulit biru malah jadi kalo di luar jadi biru kalo di dalam air iya saya Nemur saw putih hah Nemur kan saw putih kan orangnya Nemur saw putih mungkin karena dia keturunan campuran iya kan oh iya kan dia emang iya bapaknya Atlantis ya emaknya yang manusia biasa tau lah lupa lah gua udah lama lah iya 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 sejak SMA gua nontonnya Spider-man lah iya 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 cuma lu rate berapa tuh trailernya kalo udah nonton apa ya 8 8 lah lu expect apa dari film ini nanti gua cuma mau tau universe nya kayak gimana sih sekarang kan kita udah nonton Spider-man lah Spider-man gak itu Spider-man kayak reset juga sih kurang lebih kan ya kayak apa kayak ngereset Spider-man nya juga kan kurang lebih iya iya Dr. Strange malah kita gak liatin kan universe nya kayak gimana sekarang Mereka malah ke universe lain Si Dr. Strange nya Ini gue juga mau tau aja nih kayak dunianya jadi gimana lah Tapi ada yang bilang rumor nya nih Rumor nya nih rumor nih Ini gue berharap beneran nih rumor lagi Ya semua di Marvel masih serba rumor lah Semua lah Tapi banyak yang bener Nah kemarin rumor Spiderman ada Tobey Maguire sama Andrew Garfield Beneran nanya Bagus itu Gila itu Tapi misalnya Black Panther rumor nya Katanya nanti ada Ending scene nya ada Dr. Doom Dr. Doom Oh fantasy 4 namanya Ya kan udah di tease sama itu juga sih Dr. Strange kan ya Si siapa sih namanya? Richard Oh iya Kan dia ada Lu udah liat timeline nya Ini kan Phase 4 kan Phase 5 dan Phase 6 Phase 6 udah di kasih liat kan baru 3 film tuh Ada fantasy 4 Avenger Kang Dynasty sama Avenger secret wars Emang Kang Dynasty menjadiêu Ada? udah direheal iya Iyek� 32 rush Kang iy siapa sih Nah itu dia maksudnya kalau kita lihat Fantastic Four reditis dan katanya film Fantastic Four itu bukan ngebahas orijinnya Fantastic Four ngebahas tentang kayak udah bukan orijinnya Fantastic Four lagi lah Tapi juga ini gak kayak yang dulu kan Fantastic Four nya Beda-beda lah Bukan Steve Rogers kan Si siapa sih namanya? Human Torch Iya jadi Human Torch Jonny blaze Jonny blaze Jonny storm Kan yang blaze Jonny blaze ghost rider Jonny blaze Kalo kita koneksiin misalnya Fantastic Four nih Gak ngomongin orijin Berarti kan orijinnya Fantastic Four ada Doctor Doom disitu kan Kita gak bisa lepasin Fantastic Four sama Doctor Doom Karena Doctor Doom Mereka kan juga dulu temenang Dari peristiwa Fantastic Four Artinya ada peristiwa sebelumnya nih sebelum film Fantastic Four Ini bisanya Doctor Doom di reveal menurut gua Kedua Kalo lu perhatiin Tapi kenapa di film back banter tapi Gak tau Gak ada hubungannya Gak ada hubungannya masalnya Gak ada hubungannya masalnya Tapi bisa gila banget kalo misalnya muncul di credit scene gitu kan Iya Soalnya gini kalo misalnya kita perhatiin Ini Kang tuh udah di reveal banget Gak terlalu di reveal buat jadi main villain buat di face nanti Atau kan orang gak nonton Loki sih Lu gak nonton series Loki? Gua nonton Oh lu nonton kan Nah iya Tapi kan setau gua lumayan baik yang gak nonton sih Walaupun udah popular banget kan sekarang Tapi lu Maksudnya Kang Kang The Conqueror itu Lu tau gak sih Kang The Conqueror itu keturunannya Mr. Fantastic? Gak tau kan Gak tau kan Gak Kang The Conqueror itu kan sebenernya orang biasa Namanya Franklin Richard Gua lupa namanya siapa Franklin Richard Dia itu keturunan dari Richard Keturunan lama Udah jauh udah jauh Jadi masa depan Nah si Franklin Richard ini Ya Dia itu ilmuwan Ya kan Dan dia pelajarin arsip-arsip kuno Keturunan eh Naik moyangnya dia Dia pelajarin lah Oh ini bapak gua Mr. Fantastic Super Hero Terus dia pelajarin Dokter Doom juga Semua arsip dia pelajarin Dekumpuin itu semua data-datanya Kodenya semuanya Dia bikin mesin waktu Karena itu di masa depan Dia jadi gitu sekarang Dia balik ke masa lalu Dia masuk Ganti Ketau gak ke jaman apa? Jaman Mesir kuno Gua tau kejadian dia Abis dari itu si Loki Akhirnya apa sih kan Katanya dia Saling berantem sama Kang yang lainnya Itu kan bukan Kang Itu kan varian lainnya Itu kan Ya bukan varian lainnya Itu namanya Itu namanya siapa namanya Bukannya namanya Kang juga deh Bukan dong Namanya siapa itu? Bukan Namanya Siapa sih namanya? Nama Yang item itu orangnya Yang pake baju umu Gak tau Lucu tapi orangnya One Apa namanya? Aduh lupa gua Gak nonton ga? Ya pokoknya itu Dia Gak nonton kan banyak kan Dia Dia tuh kayak yang Punya secret timeline kan Iya kan Nah variannya itu baru si Kang Dia tuh bukan dia Kang tuh bukan dianya Kang tuh variannya Makanya dia bilang Jangan kaget kalo Emang varian gua Jahat-jahat gitu Dia bilang gitu kan Ya itu Kang Variannya bisa Kang berarti Pasti Kang Karena di akhir kan mulai kredit scenenya kan Tiba-tiba patung Kang Oh ya Bukan itu patung dia kan Itu patung Kang Itu patung Kang Udah berubah TikTok sama ga sih Gomi Ya kan dia dibunuh makanya dia jadi main villainnya nanti kan kita udah di tease, apalagi di film n-man and the wasp quantomania n-man 3 nih ntar gue juur aja gue suka n-man nanti pertama kayak yaudah lah lumayan lah kedua kayak kayak gara-gara infinity wars di n-man itu kan di film n-man itu nanti villainnya tuh si keng iya kan berarti keng tuh udah di test piece lagi tuh gue pernah ya itu teori juga kan enggak itu emang udah emang udah dibilang emang villainnya sama modok the fucking giant guy yes okay that's good modok itu jadi villain di n-man kayak lucu kayak modok tapi tapi dibikinnya dirubah udah bukan muka manusia biasa lah bukan muka doang robot robot robotik jadi jelek kan padahal bagus ya kayak lucu aja nih modok lu tau modok gak? tau kan muka doang barang kecil dibikin dirubah cuman iya yang di klik kursi terbang iya lucu anjing doang nah iya si modok iya si modok itu pemeran cashnya itu katanya si pemerannya yellow jacket di n-man 1 jadi dia kayak yellow jacket jadi kayak itu modok teori gua lu inget gak pas di airman 1 si kan dia jadi kecil kan jadi kecil kan jadi kecil lu terakhir yang paling kecil yang terakhir apanya? yang terakhir kan badannya ngulus duluan gak sih? terakhir tinggal apanya? kepalanya kan? kepalanya iya gak sih? kepalanya terakhir yang kecil berarti jadi modok tapi iya bener karena satu dari bocoran trailernya udah dikasih liat modoknya itu agak robot dan helmnya rada mirip yellow jacket gua ngeliat ya terus kedua casnya pemerannya yellow jacket udah teori gua bener dah fix ya ya cuman itu lah itu an man ya maksudnya yang gua bilang tadi si Kang udah terlalu ditis untuk avenger Kang dynasty tapi setelah Kang dynasty ada lagi tuh secret wars itu yang paling puncaknya avenger secret wars itu kayak puncak dari semua universe ancurnya disitu ada x-men ada fantasy ada semua kalau di comic ya itu belum ancur nah tapi sebenernya villain utama dari secret wars kalau di comic itu dokter doom yang ada perannya dia ada kerjasama sama Kang juga nah Kang udah terlalu ditis nih apa lu yakin Kevin Paiji bakal ya udah Kang emang emang Kang gitu ada plot twist gak sih bisa gak sih ada plot twist mereka suka plot twist juga sih mereka juga suka plot twist iya maksudnya bisa aja tiba-tiba bukan Kang sebenernya villain utamanya dokter doom anjir lewat di black panther ini nantilah tapi black panther ini bentar lagi loh kan tahun ini dokter doom emang sebesar kuat kan tapi gak sehype gitu sih Thanos tapi Thanos emang beda tier lah Thanos emang di comic kan dari dulu dihype kan Thanos emang emang iya dari 2012 kali ya iya iya kalau Thanos emang iya cuman ya itu kalau kita ngeliat black panther itu kan tahun ini tahun ini luar ntar lagi lah eh disini ada apa lagi sih tahun ini tahun ini udah sisa black panther setau gue sama shihock iya shihock sebenernya tahun ini kan serius tapi disini plus wih ada daredevil ada lu gak liat trailernya gua belom liat trailer shihock ada daredevil terakhirnya sama yang kedy itu kan yang dari spiderman sama Matt Murdock yang dikasih kan nonton yang dikasih kan nonton ya tapi gua tau lah tapi keren itu lu harus nonton gua sudah tau lah daredevil kayak gimana itu lah ya berarti ekspektasi lu gimana untuk black panther lu eh tinggi gak setinggi atau biasa aja gitu ya lu bilang musuh Neymor gua udah turun sejir aja gua gua suka Neymor aja just just me yaudahlah ya oke deh jadi kita mungkin bahas pop culture nanti banyak yang kita bahas ini cuman black panther tapi kita bakal bahas topik lain DC DC Star Wars ya kan Harry Potter Wizarding World tapi lu gak bakal lu gak tau Harry Potter kan ntar kena doang ntar kena doang yaudah oke thank you jangan lupa subscribe ya